Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 1 Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar materi tematik Tema 6 Lingkungan bersih, sehat, dan asri Kelas 1 Tema 6 Subtema 4 Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Pembelajaran ketiga Ayo kita mulai belajar bersama ya Mari simak Sebelum memulai pembelajaran Jangan lupa subscribe Like Comment dan share ke seluruh sosial media anda ya Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Ayo membaca Sore hari turun hujan disertai angin Pohon berputar-putar ditiup angin Pohon di dekat rumah Udin patah Daun-daun berserakan Orang-orang bekerja bakti Mereka membersihkan lingkungan Udin mengajak Edo bekerja bakti Lalu bacalah percakapan Udin dan Edo berikut ini Udin bertanya Apa yang sedang kamu lakukan Edo? Edo menjawab Aku baru saja menangkap ayam Hujan sangat deras Ayamku lepas dari kandang Bulu ayam berserakan di mana-mana Sekarang semua sudah bersih Betul Edo Rumah kita harus bersih Edo Pohon di dekat rumahku patah Orang-orang sedang bekerja bakti Aku ingin mengajakmu bekerja bakti Kata Udin Wah kebetulan tugasku sudah selesai Rumahku sudah bersih Aku pamit ibuku dahulu Setelah menyimak percakapan tadi Ayo kita mengamati Amati kembali percakapan Udin dan Edo Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Sebutkan Kemudian tuliskan di tempat tersedia Kita coba ya Di berdasarkan percakapan Udin dan Edo di atas Yang termasuk kalimat pemberitahuan adalah Yang pertama Aku baru saja menangkap ayam Yang kedua Ayamku lepas dari kandang Yang ketiga Sekarang semua sudah bersih Yang keempat Edo Pohon di dekat rumahku patah Dan yang kelima adalah Orang-orang sedang bekerja bakti Itu termasuk kalimat pemberitahuan Kemudian Ayo mencoba Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti Mereka menyapu daun yang gugur Ada juga bunga dan kerikil Mereka mengumpulkannya Lalu mereka menghitungnya Amatilah gambar berikut ini Hitunglah banyak bunga, kerikil, daun di dalam kotak Kita hitung yang bunganya dulu ya Kita hitung Di baris pertama itu bunganya ada 10 Kedua ada 10 Ketiga ada 10 Keempat juga ada 10 Yang kelima juga ada 10 Jadi sepuluhnya ada 5 Yaitu 50 Kemudian baris terakhir bunganya ada 4 Jadi 50 ditambah 4 Jumlah bunganya ada 54 Setelah menghitung jumlah bunga Sekarang kita menghitung jumlah daun Kita hitung dari baris atas sampai ke bawah Itu jumlah daunnya ada 10 Baris kedua juga ada 10 Ketiga ada 10 Keempat ada 10 Baris kelima juga ada 10 Baris keenam ada 10 Baris ketujuh ada 10 Baris kedelapan ada 10 Baris ke sembilan juga ada 10 Sepuluhnya ada 9 Berarti sembilan, puluh Kemudian baris terakhir ada 1 Jadi jumlah daunnya ada 91 Yang terakhir kita menghitung jumlah kerikil Di dalam lingkaran yang pertama jumlah kerikilnya kita hitung satu-satu Ada 10 Yang kedua ada 10 Ketiga ada 10 kerikil Yang keempat ada 10 kerikil Kelima ada 10 kerikil Kenam ada 10 kerikil Ketujuh ada 10 kerikil Kedelapan ada 10 kerikil Dan kesembilan juga ada 10 kerikil Sepuluhnya ada sembilan Jadi sembilan puluh kerikil Kemudian yang terakhir itu ada empat kerikil Jadi jumlahnya sembilan puluh empat kerikil Kemudian ayo berlatih Dapatkah kamu membilang seperti Udin Bekerjasamalah mencari daun gugur Kamu dapat membawanya dari rumah Robeklah daun menjadi bagian kecil Tempelkan dalam kotak berikut Membilanglah bersama teman-temanmu Caranya gunakan daun yang gugur Robek menjadi bagian yang lebih kecil Bagilah menjadi beberapa kelompok Bagi menjadi 10 helai setiap kelompoknya Dapat juga 20 helai setiap kelompoknya Membilang bersama teman-temanmu Kelompok yang pertama Kelompok daun yang banyaknya 64 Yang kedua Kelompok daun yang banyaknya 72 Yang ketiga Kelompok daun yang banyaknya 85 Yang keempat Kelompok daun yang banyaknya 92 Dan kelompok lima Kelompok yang daunnya 98 Satu Kelompok daun yang banyaknya 64 Yang kedua Kelompok daun yang banyaknya 72 Yang ketiga Kelompok daun yang banyaknya 85 Yang keempat Kelompok daun yang banyaknya 92 Yang kelima Kelompok daun yang banyaknya 98 Udin senang ikut bekerja bakti Ia mengajak teman-temannya berdiskusi Mereka berdiskusi tentang aturan Bagaimana aturan menjaga lingkungan Bagaimana aturan bersikap kepada tetangga Setiap anak memberikan pendapatnya Seperti yang terlihat pada gambar di bawah Berdiskusilah seperti Udin dan teman-temannya Semua anak harus berpendapat Tuliskan hasil diskusimu pada selai kertas Persentasikan di depan kelas Di sini untuk menulis aturan di lingkungan rumahku Aturan di lingkungan rumahku Ini contohnya yang pertama Membuang sampah pada tempatnya Yang kedua, tidak boleh merusak tanaman Yang ketiga, menyiram tanaman setiap hari Yang keempat, ikut kerja bakti Membersihkan lingkungan rumah Dan yang kelima, mencuci tangan dan kaki Setelah bermain Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini ya Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Selamat menikmati